Cuaca buruk beberapa pekan terakhir membuat harga ikan dijual pedagang di Pasar Pemiri dan Pasar Batu Urib naik. Kondisi ini membuat pedagang terpaksa menaikkan harga jual ke pembeli, diperkirakan kenaikan harga ikan laut akan terus berlangsung hingga cuaca normal kembali. Menjelang Ramadan 1442 Hijriah, harga ikan laut dijual pedagang di Pasar Impres Pemiri, Pasar Mutiara Rapi Kenangah, dan Pasar B Serikaton merangkak naik. Hal tersebut lantaran pengaruh cuaca buruk yang terjadi, sehingga membuat berkurangnya pasokan ikan dari nelayan, dan membuat pedagang pasar ikan terpaksa menaikkan harga. Kenaikan harga ikan laut terjadi sejak beberapa pekan terakhir, dan hampir semua harga jenis ikan melonjak pesat, seperti jenis ikan nila, tongkol, dan tuna. Kenaikan harga ikan diperkirakan akan terus terjadi, mengingat cuaca buruk berupa angin kencang, gelombang tinggi, dan gempa, memicu pasokan ikan menipis, lantaran banyak nelayan tidak melaut. Salah seorang pedagang ikan di Pasar Impres, Yayan, yang sudah 20 tahun berdagang, menyatakan harga ikan tongkol sebelumnya Rp20.000 menjadi Rp25.000, harga ikan tuna sebelumnya Rp30.000 menjadi Rp35.000, dan naiknya harga ikan karena kendala cuaca seperti gempa, dan membuat harga jenis ikan melonjat. Sementara itu, Yesi, yang berjualan ikan di Pasar Mutiara Rapi, yang berada di Jalan Kenanga II, Kelurahan Batu Urib, Kecamatan Lubuk Lingga Utara II, mengatakan, harga jenis ikan nila mengalami kenaikan, biasanya Rp28.000 menjadi Rp30.000. Hal tersebut lantaran karena dari petani sulit mendapatkan pasokan ikan. Sedangkan penjual ikan di Pasar Besri Katon yang sudah berjualan sejak 3 tahun lamanya, ia menjual berbagai jenis ikan laut dan ikan tawar, seperti ikan tongkol, dencis, dan patin. Gunawan mengatakan harga ikan sudah naik sejak 1 bulan lalu. Penyebabnya dikarenakan badai, hingga membuat harga ikan terus naik sampai bulan Ramadan. Harga ikan ini dari sebulan yang lewat itu sudah naik harga ikannya. Alasannya katanya badai, jadi layan tidak bisa ke laut. Jadi harga ikan terus, ini prediksinya sampai bulan Ramadan terus naik, belanja naik harga ikannya. Merdiana dan Reza Melda Elianti, Silampari TV, melaporkan.